Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Sebagai bentuk penghormatan pada para pahlawan tanpa tanda jasa, tak ketinggalan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin juga menyampaikan ucapan dalam peringatan Hari Guru. Guru bukan sekedar profesi, melainkan bakti mulia para pendidik untuk membentuk karakter. Mengasah kemampuan dan mempersiapkan masa depan sebuah bangsa. Selama ini Guru dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi jasa mereka sangat besar. Karena selain menjadi teladan dan suluh kehidupan, Guru juga telah menjadi sumber kekuatan bagi kemajuan bangsa. Saat ini, pemerintah terus berupaya mendorong kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia maju. Di tengah kemajuan teknologi, peran Guru amat vital dan tidak tergantikan. Gurulah yang menginspirasi dan memotivasi anak bangsa. Pemerintah akan terus memperbaiki kualitas pendidikan termasuk meningkatkan kesejahteraan guru.